Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Trimanto Juwono mengingatkan PJ Gubernur dan Kepala Bank Indonesia Jabar terkait kontribusi volatile food terhadap inflasi di Jawa Barat yang terus mengalami kenaikan. Doni pun mendorong agar stabilisasi harga pangan di Jabar terus dijaga. Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin mengungkapkan pada triwulan 4 tahun 2023 ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,15 persen melampaui triwulan sebelumnya yaitu 4,58 persen year on year. Sedangkan inflasi Jawa Barat pada Maret 2024 mencapai 0,51 persen. B.I. pun menyatakan pengendalian inflasi pangan menjadi prioritas di tahun 2024 dengan dukungan dari Bank Indonesia Jawa Barat. Dan kami laporkan pada triwulan 4 tahun 2023 bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,15 persen year on year melampaui triwulan sebelumnya 4,58 persen year on year dan pertumbuhan nasional 5,04 persen year on year. Dan tentunya kita tahu bahwa semakin hari kita dituntut untuk lebih inovatif dan adaptif dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Inflasi Jawa Barat pada bulan Maret 2024 mencapai 0,51 persen mantuman lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 0,45 persen. Pengendalian inflasi pangan akan menjadi prioritas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono mengungkapkan apresiasinya terhadap inflasi di Jawa Barat yang tetap terjaga. Namun ia mengingatkan terus naiknya kontribusi volatile food atau komoditi pangan terhadap inflasi. Ia menyayangkan hal tersebut karena Jawa Barat merupakan lumbung pangan. Karenanya ia mendorong agar Kepala Bank Indonesia Jawa Barat yang baru yaitu Muhammad Nur terus menjaga stabilitas harga pangan di Jawa Barat diantaranya dengan menjaga 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Ia pun meminta agar gerakan nasional pengendalian inflasi terus didorong. Tentunya inflasi walaupun terjaga, Pak. Karena targetnya 2,5% minus 1. Nasional 3,05. Tapi volatile food-nya, Pak, naik terus. Kemarin, bulan kemarin, bulan Februari 8,47 persen. Bulan ini 10,33 persen. Dan Jawa Barat malah 11,4, Pak Bey. Jadi memang ini harus kerja keras karena Jawa Barat ini tempat lumbung pangan. Jadi seharusnya memang tidak setinggi itu. Jadi mungkin kita bersyukur karena memang pasokan beras sekarang juga sudah mencapai, jadangan pemerintah sudah mencapai 1,4 juta ton. Tentunya tidak. Saya yakin beras, cabai, ayam tidak akan naik, Pak. Tapi hari ini, Pak, luar biasa bawang merah dan bawang putih kenaikannya luar biasa. PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin pun menuturkan, jika pihaknya memerlukan dukungan dan kerjasama dengan Bank Indonesia Jawa Barat, khususnya mengenai analisis potensi ekonomi. Hal tersebut menjadi pedoman bagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam membuat kebijakan khususnya pada sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian, dan teknologi informasi. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mokili kerabat kerja putugas saya, Chris Hanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.